Pemirsa sejak sebulan terakhir, warga Merangin sangat kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi jenis Pertalait maupun Solar. Melihat hal tersebut, Pemkap Merangin memanggil pihak Pertamina dan SBBU untuk mencari solusi pemecahan masalah ini. Sebelum pemerintah mengumumkan kenaikan BBM bersubsidi, antrian panjang kendaraan terjadi di semua SBBU yang ada di Merangin. Walaupun BBM bersubsidi sudah dinaikkan, antrian panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM bersubsidi juga terus terjadi. Hal ini bahkan sudah berlangsung satu bulan terakhir. Padahal pemerintah sudah membuat patasan dalam mengisi BBM bersubsidi melalui aplikasi MyPertamina, di mana mobil hanya diperkenankan maksimal mengisi 60 liter per hari dan motor 7 liter. Namun hal tersebut juga tidak mengurangi antrian panjang yang ada di SBBU Merangin. Untuk itu, pemerintah Merangin melakukan rapat bersama Pertamina dan pihak SBBU, di mana dalam rapat tersebut diketahui masih ditemukan laporan yang salah satunya banyaknya pengelangsir yang mengisi BBM bersubsidi dengan mengakalinya menggunakan banyak kode QR MyPertamina, sehingga masih bisa melakukan pengisian berulang dengan nomor polisi berbeda. Untuk mengatasi antrian panjang dan masyarakat mudah mendapatkan BBM bersubsidi, pihak kepolisian juga akan membantu pihak SBBU dalam mengawasi penyaluran BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan menjegah oknum tidak bertanggung jawab yang menyalahgunakan BBM bersubsidi. Bapak, pemerintah nasi untuk mencari solusi terhadap antrian panjang di SBBU yang ada di BBM bersubsidi. Kita untuk mengantisipasi jangan terjadi gejolak-gejolak di tengah masyarakat dengan antrian panjang. Inilah tujuan rapat kita hari ini, mencari solusi. Riko Saputra, Cek TV, melaporkan.